Hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat obat asam urat dari daun sirih merah Nah ini dia daun sirih merah yang akan kita gunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan obat asam urat ini Kita sediakan 7 lembar daun sirih merah yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda Nah yang seperti inilah kurang lebih Kemudian juga kita gunakan batangnya sepanjang kurang lebih 15 cm Setelah itu kita cuci bersih Alat bahan yang lain juga kita gunakan Sebatang tusuk sate Saringan teh Kendi yang terbuat dari tanah Dan juga 2 gelas air Dengan ukuran gelas besar seperti itu Nah selanjutnya Kita robek-robek Daun sirih ini menjadi bagian kecil Dengan menggunakan tangan saja Di sini saya mengurangi penggunaan bahan atau alat yang terbuat dari aluminium stainless atau bahan lainnya yang mengandung logam Untuk memperoleh hasil yang maksimal Kita robek seperti ini Terima kasih telah menonton! Bagian matang ini juga Kita Bagi-bagi menjadi bagian kecil Atau kita buat seperti ini agar Sat yang terkandung di dalamnya dapat Keluar dengan baik saat proses pemasakan Kemudian Kemudian Kita masukkan ke dalam kendi tanah Terima kasih telah menonton! 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 tutup dari kendi tanah ini kita buka untuk melihat apakah airnya sudah tepat tersisa hanya satu gelas sesekali juga kita aduk dengan menggunakan tusuk sate oke teman-teman setelah mendidih jadinya seperti ini airnya mendidih kemudian kita aduk dengan tusuk sate tadi nah setelah itu apinya kita kecilkan menjadi setengah kita tutup lagi dengan penutup tadi kemudian kita tunggu sampai tersisa hanya satu gelas air kita kira-kira saja jangan lupa juga menggunakan lap untuk mengambil penutupnya karena cukup panas setelah kita rasa airnya sudah tinggal satu gelas atau juga kita bisa mengecek apakah airnya sudah satu gelas atau tidak dengan tusuk sate ini caranya kita masukkan kemudian kita lihat ketinggian airnya nah ini sudah kira-kira tinggal satu gelas kemudian kita matikan kompor kita tunggu sampai kendi ini menjadi dingin begitu juga dengan rebusan daun sirih merah di dalamnya kita tunggu menjadi dingin dahulu setelah dingin air rebusan tadi siap untuk disaring nah ini dia air rebusan daun sirih merah ternyata rebusan saya kurang dari satu gelas tapi tidak apa-apa jadi nanti bagi penderita samurat dapat meminum rebusan ini dua kali sehari yaitu dengan takaran sekali minum seper empat gelas pagi dan sore jadi apabila masih tersisa lagi setengah gelas dapat diminum atau dikonsumsi untuk esok harinya tetapi dipanaskan terlebih dahulu oh iya rebusan sirih merah ini rasanya sangat pahit jadi bagi teman-teman yang tidak menyukai rasa pahit dapat menambahkan madu ke dalamnya namun menurut saya untuk memperoleh hasil yang maksimal sebaiknya tidak ditambahkan madu sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya 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 selanjutnya